Halo guys, jumpa lagi dengan tutorial Samlonto kali ini kita akan belajar mendesain botol ya kita akan belajar mendesain botol menggunakan SketchUp kita menggunakan simple template meter start using oke kita hapus dulu tantanya kemudian kita buat rectangle posisi ke atas ke atas Sketch seperti ini oke kita keser atau kita putar dengan orbit jadi ini adalah berdiri kita akan membuat sisi satu sisi saja botolnya nanti kita akan putar oke kita gambar manual dengan pensil misalkan seperti ini oke kemudian kita membuat garis lengkung menggunakan two point art misalkan garis lengkungnya disini geser tarik oke seperti ini kemudian disebelah sini letakkan langsung di garis sampingnya oke seperti ini kemudian kemudian sebelah sini oke dia akan langsung terhapus sendiri oke kemudian kita beri garis sebelah sini kemudian two point art sebelah sini oke oke kita hapus yang tidak perlu kita naikkan kita beri garis oke kemudian two point art sebelah sini dipaskan kemudian kemudian sebelah sini two point art oke kita hapus yang tidak perlu kita lihat posisi yang bagian atas kita hapus yang tidak perlu kita hapus kita hapus belah sini kita cek yang bagian bawah guys ini ada garis yang perlu kita hapus oke kemudian kita menggunakan offset tapi kita block dulu bagian separuh dari botol kita block semua kemudian gunakan offset kemudian ditarik oke oke tipis saja ya kita beri garis tambahan sebelah sini sebelah sini kemudian yang bagian atas sebelah sini guys bukan di sebelah sini tapi di sebelah sini kemudian kita hapus ini kita hapus ini kita hapus kita hapus kita cek dulu bagian bawah oke sekarang kita akan membuat lingkaran menggunakan circle di sini masih ada garis kita hapus dulu guys oke kita buat lingkaran circle letakkan persis di ujung sebelah sini kemudian geser geser sampai dengan pusat origin ini pas ini sebagai panduan untuk memutar satu sisi botolnya kemudian kita menggunakan select kita hapus bagian dalamnya klik kita delete tekan tombol di keyboard delete oke sampai kosong kita tarik sekarang kita akan memutar guys memutar setengah botol ini menggunakan follow me ikuti saya klik kemudian paskan pada tengah-tengah gambar ini kemudian kita tarik memutar oke sampai ke endpoint oke kita lihat hasilnya guys oh sudah jadi guys juga sudah lubang botolnya botolnya tidak buntu oke seperti ini kemudian kita bisa menghapus lingkaran bantuan kalau ingin halus gambarnya itu kita block guys itu kita menggunakan menu ini ini ada soften edge sudah muncul kita tampilkan di tray nya so tray kemudian ada ini soften kita block dulu guys ke soften kita arahkan semakin ke kanan semakin halus tampilannya oke kita tutup dulu botol ini sudah jadi satu sekarang kita geser kita klik select kita block kemudian kita ke move kita geser agak jauh dikit misalkan disini klik lepas klik oke kita akan membuat lagi klik geser kesana tidak dilepas kliknya sampai ke origin bawa naik ke atas oke guys seperti ini kita putar lagi kita akan buat yang lebih artistik botolnya oke kita klik dulu di sebelah sini oke kemudian ini agak kesini guys oke seperti ini kita hapus yang tidak perlu kemudian kita pakai arts bisa kita lengkungkan juga kita hapus yang tidak perlu kita buat two point arts plus ini guys oke seperti ini ini kita hapus yang tidak perlu kemudian kita buat two point arts sebelah sini oke kita hapus yang kita perlu gunakan scroll dan hand untuk zoom dan menggeser sini guys kita akan di sebelah sini oke langsung terhapus kita naikkan ke atas kita buat di sebelah sini two point arts nya oke langsung terhapus guys kemudian di sebelah sini oke langsung terhapus kemudian di sebelah sini guys dua kali langsung terhapus kemudian kita menggunakan edge kita oh ini belum ada yang belum terhapus oke kita block guys kemudian kita gunakan fasilitas offset ya kita tarik tipis aja guys tipis oke supaya botolnya memang lubang ini guys oke kita beri pensil kita potong disini guys lurus kemudian bagian bawah oke kita hapus yang tidak perlu oke kita hapus oke guys kita ulangi ini memberikan memberikan garis lingkaran bantuan sini guys ya kita paskan dengan oke tarik sana sampai ke ya origin lepas kemudian tekan select kita paskan pada warna yang abu-abu klik sampai terakhir kita delete di keyboard oke ini sudah bantuannya sudah muncul kemudian kita paskan dulu kemudian kita klik follow me ikuti saya kemana saya pergi kita tarik guys ya berputar ini ada gambar warna merah titik-titik merah kita akan melihat ya dilepaskan di sebelah sini ke end point sampai muncul tulisan end point lepas sekarang kita lihat posisinya guys wow wow oke kita cek oke kita hilangkan garis pantunya lingkaran pantunya kita cek kita upload dulu apakah sudah halus smooth smooth nya jadi atur ya guys oke sekarang kita geser kita block dulu kita gunakan move kita geser oke misalkan seperti ini sudah berhasil guys gambarnya sudah berhasil potolnya sudah berhasil silakan kalian mencoba berlatih sendiri mungkin nanti ditambahkan gambar yang lain mungkin bisa gelas oke guys selamat mencoba berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang jika video ini terlalu bertile-tile katanya ada yang bilang bertile-tile supaya samlondo bisa memperbagi kualitas video dan cara bicaranya oke bye-bye selamat selamat